Halo Sobat Jepretik kali ini kita akan membuat tutorial lagi cara lain untuk membuat atau mengatasi WP yang sering putus nyambung di Windows ya tentunya jadi untuk mengatasinya teman-teman yang pertama kita pergi ke the piece manager di kanan pada store menu ini lalu pilih the piece manager lalu teman-teman pilih bagian network adapters ini network adapters teman-teman pilih klik wireless atau adapter Wi-Fi teman-teman klik kanan pada adapter tersebut lalu update driver teman-teman pilih browse my computer for drive lalu pilih di bagian bawah ini lets me pick from dan seterusnya pilih driver Wi-Fi yang tersedia ya yang menempatkan nama wireless seperti ini lalu next kita tunggu beberapa saat setelah itu kita close Oke setelah ini selesai teman-teman pergi ke service cukup ketik saja di star ini star menu ini service ya ini service lalu Scroll ke bawah bagian Wi-Fi ini teman-teman cari Wi-Fi direct service connection manager service kita klik kanan pilih properties lalu disini pilih automatic pilih start lalu oke lalu Scroll lagi ke bawah bagian Windows update ya ini kita klik kanan lagi properties lalu ini pilih automatic pilih start lalu oke oke setelah itu silahkan teman-teman restart tetap teman-teman nanti bimbing akan kembali seperti semuanya oke sampai disitu semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih selamat menikmati